halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi-lagi saya akan nge-review strom pdc ini yang 4 mosfet jumbo ya guys ya ini satu mingguan saya rakit baru selesai guys ini kalau ada yang berminat nanti saya akan posting di toko sopias saya ya guys ya disini saya menggunakan trafonnya EE42 ya guys ya seperti biasa ya dengan ukuran kawat untuk primernya 0,7 dan sekundernya 0,6 ya guys ya kalau untuk primernya ada tiga lilit empat gelai ya guys ya kalau sekundernya sekitar ada dua sub dan saya menggunakan mosfetnya seri mosfetnya IRFP4110 ya guys ya terus untuk ukuran kokernya ini koker dari trapo EE42 ini sebanyak ada tiga sub ya guys ya dengan ukuran kawat 0,9 dan saya tambahkan satu kapasitor 4 micro 450 volt AC kalau yang dibawahnya ini cuman oh ini sama ya guys ya dibawahnya ini juga 4 uf ya 4 micro 400 volt ini tinggal pasang hatching aja ya guys ya nanti siap digunakan kalau kipasnya ini saya sengaja pasang yang besar karena ini belum high speed ya kipasnya ya lalu saya akan coba tes beban lampu hologin 1000 volt ya guys ya ini papan PCB nya enggak terlalu lentur dan cukup tebal ini bukan produk dari Lodaya ya dan di bagian bawahnya juga saya sudah pasang mosfet Polari ini mosfet Polari nya menggunakan IRF Z44n ya ada 4 biji oke kita lanjut tes lampu hologin 1000 watt ya guys ya ini untuk flip-flop dan frekuensi ini untuk tombol on off flip-flop nya ya guys ini ini gini ya guys ya ini flip-flop nya sudah on kita off kan kelihatan kelihatan ya guys ya kelihatan ya guys ya kardus yang ada pada lampu hologin sampai kebakar ya guys ya mungkin karena sangking panasnya ya guys ya sampai keluar asap ya guys ini kalau pakai bohlam yang bulat itu yang bohlam bijar kalau cuma 100 watt 50 watt nggak bakal mampu guys ya pasti putus nih kalau panas oke kebakar ya guys ya kardusnya sampai kebakar keluar asap tuh menelan oke mungkin itu aja review kali ini dan apabila buat para streamer semuanya atau teman-teman youtube semuanya kalau ada yang berminat nanti saya akan posting di toko shopee saya ini sudah siap pakai tinggal dipasang pada box ya guys ya ini box ukurannya x6 ya x6 ini bisa ya guys ya oke sampai ketemu di konten saya selanjutnya dan terima kasih yang sudah subscribe dan like wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi